Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to my channel Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan melanjutkan kembali Playlist kita mengenai mysql Video kali ini kita akan membahas mengenai update join Nah di video kali ini kita memiliki 4 topik Yang pertama perintah dasar update join Kemudian kita akan mencoba menggunakan inner join Terus kita juga akan coba menggunakan implicit join Terus kita juga akan coba menggunakan lab atau right join Kita masuk ke materi yang pertama mengenai perintah dasar join Sebenarnya perintah dasar update join ini hampir mirip dengan perintah select join ya Hanya saja diawali dengan perintah update ya Update Nah kemudian Tabel apa yang akan kita update Misalkan Di sini tabel 1 Kita bikin aliasnya A Kemudian kalau misalkan di sini perintahnya inner join Inner join seperti ini Ataupun kita bisa bikin Ini saya kasih siku ya tandanya pilihan Boleh kita Implicit join Kalau implicit join berarti Tidak menggunakan kata join Tapi tinggal dikasih koma saja Antara dua buat table ya Kemudian ke sini bisa lab join Atau Rejoin Dan join lainnya Ini kita ngambil ini saja Yang familiar digunakan ya Kemudian setelah itu kita Ke table Table 2 nya Aliasnya apa Misalkan alias B Nah di sini bisa menggunakan on A.id Misalkan sama dengan B.id Seperti ini Ataupun Bisa menggunakan using disini ya Kalau misalkan Nama field nya Sama misalkan Using Id Seperti ini ya Nah setelah itu baru Wear Nah Di sini Kondisi ya Nah seperti inilah perintah dasar Untuk update join Ini contohnya kita memiliki Dua buah table join nya ya Table 1 dan table 2 Kalau teman-teman memiliki Lebih dari dua Ya tinggal ditambahkan saja Di sini sebelum wear ya Inner join lagi Misalkan pakai inner join Ataupun join-join yang lain Oke Nah di Prakteknya Kita akan menggunakan Database test Nah kita sudah memiliki Dua buah table Yaitu table barang Dan table penjualan Kita coba Describe dulu Nah ini Ya kita memiliki Satu buah table barang Ada barang ID Nama barang Jumlah dan harga Kemudian Kita juga punya Tabel Penjualan Nah di tabel penjualan Ada penjualan ID Tanggal transaksi Barang ID Dan jumlah Kalau misalkan kita lihat Diagramnya Yang lebih seperti ini ya Jadi Si barang ini Bertamu Ke tabel penjualan Atau menjadi Porenski Di tabel penjualan Seperti ini ya Nah kita coba lihat Datanya Di tabel barang Kita memiliki Kita memiliki Empat buah data ID nya 1234 Ada keyboard Mouse OS Windows 10 Microsoft Office Kemudian Pada tabel transaksi Atau penjualan 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 Kita memiliki Dua buah Data ya Yaitu Barang ID Dengan Barang ID 2 Dan Barang ID 4 Nah kita akan coba Mempraktekan yang nomor 2 ini Update Dengan menggunakan Inner Join ya Ini patokannya adalah Yang ini Pertama kita Ingat-ingat ya Disini ada Jumlah 4 Dan 3 Berarti penjualan Untuk Ini ada Jumlahnya ada 4 sama 3 Kita akan Coba update Dengan menambahkan 1 ya Kita update Yang akan kita update Adalah Barang Kita liaskan Ini A Inner Join Penjualan Kita liaskan Ini B Saya menggunakan Using ya Karena disini Sama Kita lihat nih Barang ID Ini barang ID Ini bisa Menggunakan Using Barang ID Seperti ini Nah kemudian Setelah joinnya Terbuat Baru disini Set Hampir sama dengan Update Biasanya ya Oh ini ada yang Kelewat tadi Setelah joinnya Disini belum ditambahin Set ya Set Column Sorry Ini ada yang kelewat Perintah dasarnya Kemudian disini Value nya Nah disini Yang akan kita ubah Adalah A dot Jumlah Jadi jumlah Barang Di Tabel Barang Kita akan Tambahkan A dot Jumlah Jadi jumlahnya Yang sekarang Tabel Barang Sekarang kan Jumlahnya Misalkan yang ini Kita akan Kurangi Dengan Satu Karena Di Penjualannya Akan ditambahkan Dengan satu Kemudian Yang B dot Jumlah Nah yang ini Yang jumlah ini Sama dengan B dot Jumlah Ditambah satu Jadi supaya Saling mengurangi ya Di penjualannya Nambah satu Berarti di Stoknya akan Berkurang Satu Seperti itu ya Kemudian kita Tambahkan Where Where Nah saya Ingin Mengubah Hanya yang Barang ID nya Empat Ini ya Yang ada Di tabel Penjualan Berarti Where B dot Barang ID Sama Dengan Empat Nah yang ini ya Yang tadinya Tiga Ini Harusnya berubah Menjadi Empat Kemudian Di tabel Barangnya Yang barang ID Empat Ini yang tadinya 16 Nanti berkurang Jadi 15 Kita coba Jalankan Boleh Tekan Control Enter Ataupun Ini ya Nah sudah Terupdate 2 Row Kita coba Lihat Kita coba Joinkan Disini ya Select Bintang Prom Yang ini Kita copy Ke sini Ke atas Ya Kita jalankan Nah jumlah Ini berubah Jadi 4 Ini berkurang Menjadi 15 Oke Ini sudah berhasil Kita Melakukan update Menggunakan Perintah Inner join Disini ya Jadi ini berkurang Yang ini Bertambah ya Jumlahnya Nah sekarang Kita akan coba Yang nomor 3 Update Dengan Implicit join Implicit join Adalah Kayak gini nih Misalkan Kita mau Update Barang Aliasnya A Nah kecil aja Ya Nah habis ini Kita Tinggal kasih Koma Kemudian Penjualan Aliasnya B Nah setelah itu Set Juga Misalkan Kita akan Mengambil yang sama Ini biar lebih jelas Kita copy aja Kita copy ke bawah Kita paste Nah berarti nanti Yang 15 Jadi 14 Yang ini Jadi 5 Harusnya ya Nah where Nah disini A dot Barang ID Sama dengan B dot Barang ID N Nah teman-teman Perhatikan Perintah operator N Di channel ini Sudah pernah dijelaskan Teman-teman Kalau masih Belum mengerti Silahkan Cek videonya Mengenai operator N Kemudian Disini Yang akan kita update Adalah B dot Barang ID Sama dengan 4 B dot Barang ID Sama dengan 4 Ini boleh Diblok Ataupun Kursor Disimpan Di bagian Query Yang terakhir Ini Tekan Control Enter Nah Sudah terupdate 2 Kita coba Jalankan Nah Ini sudah Berkurang Menjadi 14 Yang ini Berubah Menjadi 5 Oke Kita sudah Berhasil Melakukan Update Join Dengan Implicit Join Yang nomor 3 Ini Nah Sekarang Bagaimana Kalau kita Menggunakan Lab Join Update Yang akan kita Update adalah Barang Dan Yang akan kita Update Berarti Barang Yang tidak Yang tidak Ada disini Berarti yang ID nya 1 dan 3 Kalau misalkan Kita bikin Lab Join Misalkan Kita simpan Untuk Barang Alias A Kemudian Kita bikin Lab Join Nah Seperti ini Penjualan B Using Barang ID Masih sama Nah Kemudian Yang akan kita Set Adalah Jumlah Yang ada Pada tabel Barang Nah Jumlah Yang Ini Berarti Berarti A Dot Jumlah Sama Dengan A Dot Jumlah Ditambah 2 Misalkan Seperti ini Kemudian Kita tambahkan Where Nah Karena ini Lab Join Yang akan Kita Update Adalah Yang Tidak Ada Di Penjualan Berarti B Dot Barang ID Is 0 Seperti ini Ya Nah Kalau Misalkan Nah Ini Kita Bikin Lab Join Kita Bikin Lab Join Where B Dot Is 0 Kita Lihat dulu Jumlahnya Nanti Biar Jelas Ini Ini Ada Jumlahnya 21 Sama 13 Berarti Harusnya Jadi 15 Dan 23 Ya Kita Coba Jalankan Nah Sudah Terupdate 2 Ya Kita Coba Jalankan Lagi Nah Sudah Menjadi 15 Dan 23 Kalau Misalkan Ini Tidak Pakai Where Juga Bisa Si Kita Lihat Menjalankan Tuh Yang Ini Tetap 15 Dan 14 Nanti Tadi Kan Ini Yang Kita Update Oke Di video kali ini Kira-kira Seperti itu Kesimpulannya Kita sudah Belajar Mengenai Perintah Dasar Update Join Yang tadi Mohon maaf Ini Setnya Kurang Berarti Perintah Update Kemudian Tabel Join Kemudian Kemudian Kolom Yang Akan Kita Update Kemudian Kondisinya Ini Perintah Dasarnya Kemudian Kita Sudah Berhasil Menggunakan Inner Join Sebagai Update Join Ini Ya Terus Kita Sudah Berhasil Update Dengan Menggunakan Implicit Join Ini Contohnya Kita Sudah Berhasil Menggunakan Update Dengan Lab Join Yang Ini Contohnya Oke Mudah-mudahan Bisa Mencerahkan Teman-teman Teman-teman Menjadi Semakin Faham Mengenai Update Join Ini Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Deep Tambah T compromised The fum During fight mid When antid Not Nim ん Very Pham Tek Ed ि デ